Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembelajaran ini kita berdoa dulu Dengan membaca basmala Dan doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Umbizidini ilman warzuqni fahman wa'alimni bisolim Amin Amin ya Rabbi alamin Semoga Ustazah dimudahkan Memberikan pemahaman materi ini kepada Ananda Dan juga semoga Ananda mudah dalam Memahami materi ini dan bermanfaat Insya Allah untuk Ananda Baiklah soleh soleha Kembali lagi materi kita kali ini adalah Makanan sehat bagi kebuku Ustazah yakin semua tahu Makanan ini saya makan untuk apa Karena sudah dipelajari di materi sebelumnya Jadi makanan itu kita makan Untuk mendapatkan energi Salah satu fungsi kita mengkonsumsi makanan Nah bagaimana makanan yang sehat untuk tubuh kita Apakah semua makanan yang kita makan itu Sehat ataupun bergizi untuk tubuh kita Nah kita akan mengetahuinya insya Allah Setelah mempelajari materi ini Nah ada pun poin materi pada kesempatan kali ini Adalah yang pertama pengertian makanan sehat Yang kedua zat-zat gizi untuk tubuh Dan yang ketiga adalah manfaat sayur dan buah-buahan bagi tubuh Nah apa tujuan kita mempelajari materi kali ini Nah ada tiga poin ya insya Allah Yang pertama adalah setelah kita mempelajari materi ini Kita mampu menjelaskan apa itu makanan sehat Kemudian yang kedua kita mampu menjelaskan zat-zat gizi Di dalam makanan yang berguna untuk tubuh Kemudian yang ketiga adalah Kita mampu menyebutkan apa manfaat sayur-sayuran dan buah-buahan bagi tubuh kita Nah sebelum kita lanjutkan Kita simak dulu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Bismillahirrahmanirrahim Allah berfirman Hai orang-orang yang beriman Makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu Dan bersyukurlah kepada Allah Jika benar-benar kepadanya kamu menyembah Nah di dalam firman Allah ini Di ayat 172 ini Allah menyampaikan Allah menyampaikan kepada kita Orang-orang yang beriman kepada Allah Untuk memakan makanan dari rezeki yang baik Rezeki yang baik itu maksudnya yang halal dan baik untuk tubuh kita Bagaimana makanan yang baik untuk tubuh Adalah makanan yang memang dibutuhkan oleh tubuh Yang berfungsi untuk kesehatan tubuh kita Nah kemudian Nah poin yang pertama Apa itu makanan sehat dan bergizi Nah makanan sehat adalah makanan yang memenuhi syarat kesehatan Dan jika dimakan tidak menimbulkan penyakit serta keracunan Dan makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh Dalam jumlah yang memadai atau dalam jumlah yang optimal untuk tubuh kita Yang cukup ya untuk tubuh kita Jadi ada makanan sehat dan ada makanan bergizi Nah makanan sehat yang memenuhi syarat kesehatan Dan tidak menimbulkan penyakit atau menimbulkan kita keracunan jika dikonsumsi Baik untuk selanjutnya Nah bagaimana kandungan gizi Kandungan gizi pada makanan yang diperlukan oleh tubuh kita Perhatikan di gambarnya Jadi ini ada klasifikasi gizi Jadi ada gizi karbohidrat Di dalam makanan itu ada karbohidrat Ada lemak, ada mineral, vitamin, air Dan ada protein Nah karbohidrat dan lemak fungsinya sebagai sumber energi Nah disini contoh makanan yang mengandung karbohidrat Karbohidrat dan lemak ya yang menghasilkan energi itu Contohnya adalah beras ya atau nasi Kemudian ada roti, ada gandum Nah ini biasa juga disebut sebagai makanan pokok Nah sedangkan makanan yang mengandung protein Itu berfungsi untuk pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh Pertumbuhan tubuh dan mempertahankan sel-sel atau jaringan di dalam tubuh Makanan yang mengandung protein Ada protein hewani dan ada protein hewani dan ada protein nabati Nabati ini dari buah-buahan ataupun sayur-sayuran Sedangkan protein hewani itu dari hewan-hewan ya Misalnya daging ayam, daging ikan dan juga telur Nah kemudian mineral, vitamin dan air berfungsi untuk regulasi atau proses Proses metabolisme di dalam tubuh Nah makanan-makanan yang mengandung mineral, vitamin adalah Contohnya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan Dan juga ada air ya Air putih ini sangat diperlukan oleh tubuh Karena kurang lebih 80% ya di tubuh kita itu mengandung cairan Nah jadi kita mengkonsumsi sehari itu dianjurkan minimal 8 gelas ya Nah ini tentang gizi seimbang Gizi seimbang yang mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh Nah ini contoh makanan ya Makanan yang mengandung zat gizi karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral Nah diperhatikan kembali di gambar Ini beberapa contoh makanan yang mengandung karbohidrat Misalnya roti, kentang, kemudian ada gandum Nah kalau kita di Indonesia ya itu makanan pokoknya yang mengandung karbohidrat adalah nasi Dan selanjutnya adalah protein Nah diperhatikan jadi ada protein hewani dan ada protein nabati Ada protein dari ayam, dari daging, telur, daging ikan ya Daging sapi misalnya Kemudian ada ini dalam bentuk sosis ya sudah diolah Kemudian protein nabati Ada dari buah-buahan Kemudian ada juga dari susu Dan sedangkan lemak ya Lemak dari diperhatikannya di gambar Ini ada yang dari coklat, dari minyak Kemudian dari permen Nah ini makanan yang mengandung lemak Dan vitamin serta mineral Ini dari buah-buahan dan sayur-sayuran Baik Selanjutnya Apa manfaat mengkonsumsi buah dan sayuran Ustazah tanya dulu Suka enggak makan sayuran dan buahan Yakin pasti banyak yang suka makan buah-buahan ya Banyak juga yang suka makan sayur-sayuran Nah penting enggak sih kita makan buah-buahan dan sayuran Nah jawabannya itu pasti sangat penting Kenapa? Karena buah-buahan dan sayuran itu sangat banyak manfaatnya untuk tubuh kita Yang pertama ya manfaat konsumsi buah dan sayuran itu meningkatkan daya ingat Jadi mengkonsumsi buah dan sayuran itu memperbaiki Ya sel-sel di dalam otak kita sehingga dapat meningkatkan daya ingat Kemudian dengan makan buah dan sayuran tubuh lebih segar Ya buah dan sayuran ini memiliki kandungan vitamin dan mineral yang tinggi Nah vitamin bersama enzim bereaksi untuk memproduksi energi Nah kemudian fungsi atau manfaat mengkonsumsi buah dan sayur adalah Yang selanjutnya adalah melancarkan buang air besar Kenapa? Karena tingginya serat yang terkandung dalam buah dan sayur Dapat meningkatkan kelancaran proses metabolisme di dalam tubuh Nah di gambar yang selanjutnya Nah ini ada manfaat untuk buah-buahan ya Sebagai sumber vitamin Ya berbagai macam vitamin terdapat di dalam Berbagai jenis vitamin terdapat di dalam buah-buahannya Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C Nah kemudian manfaat buah yang selanjutnya adalah Mencegah penyakit tertentu Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindari kita Tidak terserang penyakit yang berbahaya dan berbagai penyakit lainnya Misalnya vitamin C itu kan berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh Nah jika daya tahan tubuh kita bagus atau kuat atau imunnya kuat Maka kita tidak gampang terserang oleh penyakit yang disebabkan oleh Kuman-kuman, bakteri ataupun virus Nah fungsi buah-buahan yang lainnya adalah sebagai sumber air dan gizi Jadi buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh Dan juga kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh Nah selanjutnya buah juga bermanfaat sebagai obat luar tubuh Nah buah-buahan dapat digunakan untuk obat luar Seperti jerawat, bisul dan sebagainya Selanjutnya adalah sebagai sumber antioksidan Jadi buah merupakan sumber antioksidan alami Antioksidan itu maksudnya Buah-buahan itu dapat menangkal racun-racun Misalnya dari makanan yang kita makan Ataupun dari polusi itu dia bisa Sebagai antioksidan atau sebagai anti-racun alami Di dalam tubuh kita Baiklah soleh-soleha Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya Syukron soleh-soleha Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Jadi soleh-soleha Supaya tubuh kita tetap sehat Tetap semangat Maka kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi Dan yang paling utama itu pastinya makanannya itu halal Supaya tubuh kita tetap kuat melakukan aktivitas Terutama melakukan ibadah kepada Allah SWT Terima kasih soleh-soleha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh